Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan Deddy Rupani Channel Di kesempatan ini saya akan menjelaskan Membahas tentang apa itu arti daerah refleksi Oke kita akan menjelaskan walaupun tidak sedikit mungkin Mohon maaf tidak banyak kekurangan dalam hal ini Daerah refleksi adalah titik pusat burat-burat syarab Setiap titik itu bersangkutan dengan organ tubuh tertentu Daerah refleksi ini sebenarnya ada terdapat di seluruh tubuh Tetapi dalam hal ini hanya mendiskusikan terhadap terdapat di bagian kaki Salah satunya kita akan membahas tentang Wujat refleksi daerah kaki Contoh Atau daerah tangan Untuk kesempatan lainnya Mengapa di kaki terdapat daerah refleksi dari seluruh anggota tubuh Terdapat daerah refleksi di seluruh organ tubuh manusia Saya juga ini masih misteri ya Jadi harus kita menjelaskan Telusuri atau eksplor misteri lagi nanti Meminjelaskan refleksi bisa melancarkan sirkulasi darah pada organ yang bersangkutan Bila ditanya mengapa bisa demikian Sulit dijawab cara pengobatan tradisional ini Sulit untuk menjelaskan secara ilmiah Tetapi hasilnya dapat dibuktikan dengan nyata Umpamanya Jari kaki tengah dipijat Maka jari tangan tengah akan terasa Misalkan jari kaki di tengah dipijat Maka jari tangan di tengah Yang tangan nih Pijat yang kaki Yang terasa tangan Akan merasakan panas Ini membuktikan bahwa ada refleksi daerah Jari tangan tengah Di jari kaki tengah Apabila manusia menuruti kendak alam Berjalan di atas tanah yang kasar dan berbatu Dengan kaki telanjang Maka daerah refleksi yang ada di bawah kaki Akan terkena pijat Sehingga tergerak fungsinya Namun setelah keadaan manusia berubah Modernnya manusia tidak lagi berjalan di atas jalan yang kasar Maka sepatu Sekarang melainkan berjalan di atas jalan yang halus Dengan memakai sepatu Lama kelamaan kaki manusia terbelanggu oleh sepatu Sehingga peredaran darah terganggu Dan kakinya menjadi dingin Lebih parah lagi Daerah refleksi di kaki Menjadi terkekang Sehingga tidak dapat Atau kurang berfungsi Maksimal Optimal Begitulah saudaraku Jadi Intinya Kenapa Banyak Penyakit sekarang Ya karena Terlalu lama Memakai sepatu Kadang-kadang sepatu yang sempit Juga mempengaruhi terhadap Badan kita Pegal-pegal Atau gimana Ya karena itu Seperti halnya Tadi saya jelaskan Bahwa Darah refleksi kaki itu Berhubungan dengan organ tubuh yang lainnya Ada titik syarab tertentu Sehingga Merupakan Barometer Atau Kenapa namanya Titik tolak Untuk penyembuhan Penyakit-penyakit tertentu Di daerah kaki Bisa kita telusuri Ya penelusuran nanti Oke semuanya Tidak lupa di channel Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh